Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 21 ayat yang ke 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya, hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda, maka pergilah murid-murid itu, dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya, orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon, dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 21 ayat 4-6. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu, dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Judul renungan kita hari ini adalah, Bersikap Rendah Hati, ditulis oleh Sim Kaiti. Sahabat suara kasih, saat itu hari Minggu, hari yang sekarang kita sebut Minggu Palma. Sudah pasti, ini bukan kunjungan pertama Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sebagai orang Yahudi yang taat, Tuhan Yesus pasti mengunjungi kota itu setiap tahun, untuk merayakan tiga hari raya besar. Selama tiga tahun terakhir, Kristus juga sudah melayani dan mengajar di Yerusalem. Akan tetapi, pada hari Minggu kali ini, kedatangannya ke kota itu menjadi sangat berbeda. Di tengah ribuan umat yang datang ke Yerusalem, memasuki kota dengan mengendarai seekor keledai, tentu menjadikan Tuhan Yesus pusat perhatian. Mengapa kali ini Tuhan Yesus mau tampil dan dieluh-eluhkan ribuan orang? Padahal selama tiga tahun belakangan, dia sengaja tidak ingin menonjolkan diri. Mengapa dia menerima pernyataan orang banyak tentang dirinya sebagai raja, hanya lima hari menjelang kematiannya? Kitab Matius mencatat, bahwa hal ini terjadi untuk menggenapi nubuat yang dibuat lima ratus tahun sebelumnya, yang menyatakan bahwa raja pilihan Allah akan datang ke Yerusalem dengan adil dan jaya, tetapi lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ini bukan cara yang lazim bagi seorang raja pemenang, yang masuk ke suatu kota, para raja yang menang perang, biasanya masuk dengan menunggang kuda yang gagah, namun Tuhan Yesus tidak datang dengan kuda perang, ini menunjukkan raja seperti apakah dirinya. Sahabat suara kasih, bagi Anda, raja seperti apakah Tuhan Yesus itu? Bagaimana Anda dapat memuliakan dia, sebagai raja dalam hidup Anda? Marilah kita renungkan. Tuhan Yesus datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus tidak datang untuk berperang, melainkan membawa damai sejahtera, yaitu pendamaian antara kita dan Allah. Bapak, terima kasih engkau datang ke Yerusalem, untuk mengungkapkan betapa mulia dan rendah hati jalan-jalanmu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahteramu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.